Hai, selamat datang di Pawan S.A. Kali ini Pawan S.A. akan berbagi resep bikang mawar yang sangat cantik banget untuk isian snack book yuk simak bahan dan cara membuatnya pertama-tama siapkan 2 liter santan kental kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan ini santan kentalnya dari 2 butir kelapa besar aku ambil 2 liter santannya jadi 1 santan itu hasilnya jadi 1 liter kemudian ini direbus sampai mendidih dengan api sedang saja ya apinya jangan gede, kalau gede nanti santannya pecah nah dan ini harus sesekali diaduk seperti ini biar santannya gak pecah nah setelah mendidih kita sisihkan dulu siapkan baskom besar masukkan setengah kilogram tepung beras setengah kilogram tepung terigu serbaguna tepung tapioca 2 sendok makan garam setengah sendok makan gula pasir setengah kilogram aduk rata bahan kering nah kemudian santan panas tadi kita tuang bertahap ke dalam adonan tepung tadi ya dan ini harus segera diaduk karena ini santannya masih panas nah perhatikan cara ngaduknya dari sisi tepi dulu kita ambil tepungnya sedikit demi sedikit dicampurkan ke dalam santan nah ini santannya harus bertahap ya kalau sekali tuang ini santannya itu dituang ke dalam tepung tepungnya bisa matang jadi harus bertahap seperti ini ya nah sedikit demi sedikit diaduk-aduk kemudian tuang lagi ya nah proses ini harus benar-benar sabar ya nah ini udah tercampur semuanya dan ini santan yang terakhir ya nah ini diaduk dulu dengan spatula karena ini masih panas ya benar-benar panas ya kalau adonannya sudah mencair seperti ini baru kita mixer karena adonannya ini sudah ringan ya nah ini kita mixer selama 5 menit sampai adonannya licin ya nah kemudian setelah dimixer kita istirahatkan adonannya selama 1 jam dan ini setelah 1 jam adonannya semakin lembut semakin licin nah ini boleh disaring boleh tidak ya nah kalau aku lebih suka aku saring biar teksturnya itu nanti lembut banget ya sarangnya enggak disaring pun juga enggak apa-apa sih harangnya enggak kelihatan jadi hijaunya hijau bagus banget hijau botol gitu ya terus kemudian yang satunya akan saya kasih pewarna kuning dan yang satunya lagi akan saya kasih pewarna putih atau pemutih ya sedikit aja campur dengan sedikit air ya nah ini hasilnya dan ini untuk semprotannya ini air garam 50 ml air tambahkan 1 sendok makan garam dan ini saya menggunakan cetakan bikang yang tebal ya nah ini dipanaskan dulu selama 10 menit harus benar-benar panas ya biar bikangnya bersarang bagus nah setelah panas kita percikkan air garamnya seperti ini biar tidak lengket ya kemudian tuang adonan hijau untuk susunan warnanya ini opsional ya boleh kuning dulu, hijau dulu, putih terserah kalau aku suka susunan warnanya itu hijau, putih, terus kuning nah ini langsung aja kita tuang yang warna putih ke atas adonan hijau kemudian warna kuning nah setelah beberapa menit ini adonannya sudah mulai matang ya nah ini adonannya kalau bersarang seperti ini ini dijamin berhasil dan dalamnya itu bersarang tidak bantat ya nah ini kalau sudah tidak lengket di tangan ini sudah matang ya siapkan wadah yang dikasih sedikit air dialasin dengan serbet ya untuk merendam bikangnya nah setelah matang kita rendam ke dalam air kemudian ditutup ya sebentar sampai uapnya hilang ini tujuannya agar sarangnya itu lebih bagus dan tidak rusak ya sarangnya nah kemudian ini keluarkan dari cetakan mudah banget kan keluarkannya nah kalau dikasih air garam dia itu mudah banget untuk dikeluarkan dari cetakannya nah ini kita congkel semuanya dengan bantuan sendok ya kemudian taruh di baskom yang sudah dialasin dengan daun pisang ya ini tujuannya biar bagian bawahnya bikang itu lembut ya moist dan tidak keras kemudian ditutup dengan kain bersih nah seperti ini hasilnya dia tetap lembut tidak keras sama sekali bagian bawahnya juga tidak keras ini tidak gosong ya karena warnanya hijau jadi dia itu kayak gosong gitu tapi sebenarnya ini tidak gosong dan untuk cetakannya ini cetakan yang tadi tidak usah dicuci ya ini langsung dipanasin ya setelah bikangnya dikeluarkan ini dipanasin selama 5 menit ya harus benar-benar panas juga nah kemudian tuang dengan adonannya lakukan hal yang sama seperti di awal tadi ya nah sesunannya gini nah untuk cara bikang ini kalau bantat tidak berhasil itu bukan karena resepnya tapi karena cetakannya itu panasnya kurang tepat ya jadi ini harus benar-benar panas dan panasnya tidak boleh over ya kalau over dia itu sarangnya akan gede-gede tidak bisa lembut nah ini cetakan yang kedua ya ini sarangnya juga lembut banget bagus ya lakukan hal yang sama ya setelah itu kita rendam dan kita keluarkan nah ini setelah dicongkel tadi ya ini kita kita mekarkan dengan cara seperti ini ya taruh di gelas kecil kemudian potong sisi-sisinya dengan gunting dan tengahnya dikasih tutup botol dan kemudian ditekan ke bawah ya jadi hasilnya itu mekar banget nah ini bikangnya seratnya itu cantik warnanya juga cantik ini rasanya juga enak banget ya karena ini pakai santan kental santannya harus benar-benar kental ya biar bikangnya itu gurih wangi dan legit nah ini untuk pesanan snack box ini hasilnya 40 biji ya resep yang saya kasih nah ini snack box pesanan pelanggan cantik banget kan ada bikang onde-onde dan sosis solo oke sekian dulu resep dari saya semoga bermanfaat sampai jumpa video yang akan datang bye-bye bye-bye